Unrivalet Medicine God Season 137 Bab 1371, memodifikasi metode kultivasi Mulai dari sekarang, kalian semua memiliki waktu satu bulan untuk memahami metode budidaya tingkat pertama Formula Wu Mengwargot Setelah sebulan, anda semua akan memutar metode penanaman pada pilar batu giok ini Anda hanya perlu membuat pilar batu giok menyala lima garis skala, dan itu dianggap sebagai izin Setelah lima garis skala, setiap skala lebih tinggi, anda akan mendapatkan 15 poin Petik 2 Di depan alun-alun berdiri pilar batu giok hijau samrut Ada 30 garis skala pada pilar batu giok Mereka secara alami mewakili tingkat pemahaman 30 tingkat Lima skala dan kamu lulus ujian Maka bukankah putaran ini sangat mudah? Ye Yuan berkata agak ingin tahu Xie Jingyi tersenyum pahit dan berkata Bagaimana mungkin semudah yang kamu pikirkan? Sebenarnya, babak ini adalah yang paling sulit di antara tiga putaran Formula Wu Mengwargot luas dan mendalam Berapa banyak yang bisa dipahami seseorang dalam waktu satu bulan? Saat ini, masih ada sekitar 2000 orang yang tersisa Akan sangat bagus untuk memiliki 4 hingga 500 orang yang tersisa pada akhirnya Mayoritas standar rakyat juga hanya sekitar 3 atau 4 skala Lima skala sangat sulit Jika Anda membuat orang-orang yang tersingkir datang dan memahami Akan sangat mengesankan untuk dapat memiliki satu skala Petik 2 Ye Yuan mulai mengerti dalam hatinya dan memiliki pemahaman langsung tentang kesulitan babak ini Tapi ini bukan masalah baginya Dia sangat percaya diri dengan kemampuan pemahamannya Jadi begitulah adanya Lalu menurut Anda, berapa banyak skala yang bisa dijangkau jiacong? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu Ekspresi Xie Jingyi berubah menjadi keras Dan dia berkata, di legenda, rekor tertinggi untuk putaran ini adalah 23 skala Pada tahun-tahun normal, angka 1 adalah sekitar 15 hingga 16 skala Jika menilai dia menurut tempat ketiga, kira-kira 12 sampai 13 skala Ye Yuan, apakah Anda percaya diri? Petik 2 Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum Kamu baru saja mengembalikan hatimu Yang harus Anda lakukan adalah memahami dengan baik dan berhasil menyelesaikan putaran Petik 2 Melihat Ye Yuan sangat yakin, Xie Jingyi banyak duduk di hatinya Mungkin Ye Yuan benar-benar bisa membuat keajaiban Sekarang, ronde ketiga, penerangan Mengikuti suara pria tua itu terdengar, kesadaran semua orang ditarik keluar dari tubuh sekali lagi Di ruang kesadaran, Ye Yuan dikelilingi oleh prasasti surgawi yang tak ada habisnya Saat ini, prasasti surgawi sudah bukan hal yang tak terduga untuk Ye Yuan lagi Metode kultivasi ini, tampaknya sangat sederhana Ye Yuan melihat-lihat prasasti surgawi dan menemukan bahwa metode kultivasi ini ternyata sangat sederhana Awalnya, dia masih ingin memahaminya dengan sungguh-sungguh Tetapi menemukan bahwa prasasti-prasasti surgawi ini mudah dilihat secara sekilas Tidak ada misteri untuk berbicara di depannya sama sekali Sedikit pemahaman muncul dalam hati Ye Yuan saat dia menghela nafas secara emosional dan berkata Ya, Canon Chaos Heaven Spun mencakup semuanya Tidak tahu berapa banyak level yang lebih kuat dari formula Wu Meng War God ini Tidak heran itu akan sangat sederhana Petik 2 Ye Yuan menemukan alasannya dengan sangat cepat Cakra walanya terlalu tinggi Metode kultivasi seperti apa yang diubah oleh Canon Chaos Heaven Spun di masa depan Ye Yuan juga tidak jelas Tetapi untuk dapat memicu gunung Heaven Spun ilusi untuk turun Metode budidaya tingkat pertama ini sama sekali tidak biasa Ye Yuan menciptakan Canon Chaos Heaven Spun Kemudian datang untuk memahami formula Wu Meng War God Dia seperti siswa papan atas yang belajar matematika tingkat lanjut Yang akan mengerjakan soal matematika sekolah dasar Terlalu sederhana Metode kultivasi ini memiliki kelebihan Tapi sayangnya, ini sedikit dangkal Jika sedikit memodifikasinya, seharusnya memiliki potensi yang lebih besar Tetapi ranah saya saat ini terlalu rendah Paling-paling, saya hanya bisa memodifikasi metode kultivasi tingkat pertama ini Petik 2 Hanya menggunakan waktu 3 hari Ye Yuan benar-benar memahami formula Wu Meng War God Tidak hanya itu, dia bahkan melihat banyak kekurangan metode kultivasi ini Selama dia mau, dia bisa membuat metode kultivasi ini lebih sempurna Membiarkan fondasi orang-orang yang mengolahnya menjadi lebih solid Hanya saja tidak ada artinya dalam dirinya melakukan hal itu sekarang Jadi dia juga tidak bisa diganggu untuk melakukannya Metode budidaya ini terlalu sederhana Ye Yuan bosan sampai mati tinggal di belakang dan langsung menarik diri dari ruang kesadaran Mem, hanya 3 hari, dan seseorang meninggalkan ruang kesadaran Petik 2 Pikiran lelaki tua di peron itu bergerak Alisnya dirajut rapat, tatapannya mulai mencari di antara kerumunan Mungkinkah seseorang merasa bahwa formula Wu Meng War God terlalu sulit Dan sadar bahwa mereka tidak dapat lulus ujian Sehingga mereka meninggalkan diri mereka sendiri dengan putus asa Kata lelaki tua lainnya Ku rasa begitu Tes di masa lalu, tidak peduli betapa berbakatnya siswa Tidak pernah ada presiden untuk keluar dari ruang kesadaran sebelumnya Dia tidak menyangka bahwa kali ini, itu benar-benar muncul Bahkan jika orang-orang itu tahu bahwa mereka tidak dapat lulus ujian Mereka juga akan melakukan yang terbaik untuk memahami metode kultivasi Bagaimanapun, formula Meng Meng War God, metode kultivasi tingkat ini Adalah satu-satunya di seluruh ibu kota Wu Meng, kesempatan yang sulit didapat Kedua lelaki tua yang memimpin ujian sama-sama memunculkan rasa jijik yang kuat terhadap orang ini Orang-orang dari Marsial Dao paling takut mundur dalam menghadapi kesulitan Pikiran seperti ini, bagaimana mencapai hal-hal besar Tepat pada saat ini, Ye Yuan perlahan meninggalkan kursi lotus dan berjalan menuju ruang tunggu Itu dia Bocah ini, bakatnya seharusnya sangat buruk, kan? Itu sulit dikatakan juga Bagaimanapun, kemauan Marsial Dao dan kemampuan pemahaman tidak memiliki hubungan yang pasti Umurnya juga tidak muda lagi, tetapi wilayahnya hanya sedikit Mungkin itu masalah kemampuan pemahaman Petik 2 Apa yang kamu katakan juga masuk akal Hanya saja perjanjian taruhannya Mungkin tidak dapat direalisasikan lagi Awalnya berpikir bahwa dia pasti bisa lulus ujian Petik 2 Heh, tidak memenuhi perjanjian taruhan Jiacong mungkin tidak akan membiarkannya pergi, kan? Karena dia bukan siswa akademi Hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan kita Petik 2 Kedua orang sudah menentukan bahwa ini adalah bakat yeyuan karena terlalu miskin Tidak dapat memahami formula Wu Mengwargot Setelah semua, formula Wu Mengwargot, metode kultivasi yang mendalam Bahkan hanya tingkat pertama, juga sama sekali tidak bisa dipahami dalam sebulan Pada kenyataannya, 30 garis skala pada pilar batu giyok tidak lengkap Mereka hanya sebagian Ingin sepenuhnya memahami metode kultivasi tingkat pertama Tidak peduli seberapa berbakat, seseorang perlu waktu 100 tahun juga Sebulan hanya sedikit pengetahuan yang dangkal Tapi apakah yeyuan tersingkir atau tidak masih harus menunggu Sampai setelah tes pilar batu giyok untuk memutuskan Yeyuan datang sebelum platform Membungkuk ke arah dua pria tua itu sebagai bentuk penghormatan Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri Dan masih membuka mulutnya untuk bertanya Yeyuan, mengapa Anda menarik diri dari ruang kesadaran begitu cepat Meskipun metode kultivasi ini mendalam Jika Anda memahami selama satu bulan Itu cukup untuk memberi manfaat bagi Anda seumur hidup Petik 2 Yeyuan tersenyum dan berkata Terima kasih atas perhatian guru Formula Wumeng Wargot memang luas dan mendalam Tapi waktu satu bulan dengan serius tidak bisa memahami banyak Saya berencana untuk memahami secara terperinci setelah memasuki akademi Petik 2 Pria tua itu membeku, agak bingung oleh Yeyuan Dengan caramu dulu, kamu masih ingin masuk akademi Wumeng Dia belum pernah melihat seseorang yang mampu memasuki akademi Wumeng Hanya dengan tiga hari pemahaman Wajah lelaki tua itu jatuh, dan dia berkata Yeyuan, kamu tidak harus mencapai di luar jangkauanmu sebagai pribadi Tekad Marsial Dao Anda sangat kuat Tetapi karena bakat Anda kurang, Anda harus menebusnya dengan tekun Bagaimana Anda bisa bicara besar untuk mengesankan orang Petik 2 Dalam pandangannya, Yeyuan jelas-jelas terlalu kekurangan bakat Namun bersikeras akting dan pamer Pada saat itu, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati Yeyuan hanya sedikit tersenyum ketika mendengar itu dan berkata Terima kasih atas perhatian guru, Yeyuan mengerti Bab 1372 banding 1372 Huhu, sepertinya kamu tidak salah menilai di sini Penampilan putaran pertamanya menipu kita semua Sepertinya guru Leidong dan guru Musen juga tertipu olehnya Song Fang berkata kepada Jiang Chen sambil tertawa Tapi Jiang Chen tidak berbicara ketika dia mendengar itu Tampaknya memikirkan sesuatu Aku bertanya-tanya, apakah menurutmu bakatnya terlalu miskin? Jika bakatnya benar-benar sangat buruk, lalu bagaimana dia membersihkan putaran kedua? Bahkan jika ranah kultivasi dikompensasi Ingin membersihkan putaran juga tidak mudah, kan? Jiang Chen berkata dengan cemberut Jika bakatnya benar-benar buruk hingga tingkat seperti itu Bahkan jika ranah groto profound tingkat menengah dikompensasi Pada dasarnya tidak mungkin untuk melewati putaran kedua juga Namun, bukan hanya Yeyuan yang melewatinya Ia bahkan melampaui tiga gelombang Maksudmu, Song Fang juga bingung Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata Aku juga tidak tahu Saya juga tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Jia Chong dengan memahami tiga hari Kesulitan formula Wu Mengwargot, Anda dan saya terlalu jelas Petik 2 Song Fang tersenyum pahit dan berkata Apa yang kamu katakan juga masuk akal Saya menemukan bahwa anak ini hanyalah sebuah keberadaan yang membingungkan Petik 2 Jiang Chen tersenyum pahit dan berkata Terus menonton itu Misteri akan diumumkan setelah sebulan Petik 2 Waktu satu bulan berlalu dalam sekejap Yeyuan datang ke ruang tunggu dan berkultivasi sendiri selama satu bulan Jia Chong menarik diri dari ruang kesadaran Membuka matanya untuk melihatnya Dia menemukan bahwa ruang tunggu itu mengejutkan hanya memiliki satu orang Siapa yang bisa jika bukan Yeyuan Dia pertama kali terpana Setelah itu, bunga segera mekar di hatinya Tolol bodoh, langsung menyerah Jia Chong berkata dengan senyum dingin Bukan hanya Jia Chong, ketika yang lain melihat Yeyuan yang sendirian di ruang tunggu Mereka juga terlihat heran Apa yang terjadi di sini? Mengapa Yeyuan berada di ruang tunggu? Petik 2 Tidak tahu berapa lama dia berada di ruang tunggu juga Apakah dia memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang? Atau apakah dia sudah menyerah? Petik 2 Sampah, tentu saja dia sudah menyerah Formula Meng-Meng Wargot Metode kultivasi yang berharga ini Bahkan jika seseorang sepenuhnya menyadari bahwa mereka tidak dapat lulus Mereka akan memahaminya dengan baik juga Petik 2 Ini sedikit bakat dan dia juga berani menantang Jia Chong Apakah dia lembut di kepala? Setelah keheranan, semua orang memiliki pandangan menghina Yeyuan Awalnya, orang berpikir bahwa dia kurang lebih memiliki beberapa kemampuan untuk ingin bertaruh dengan Jia Chong Mereka tidak mengira bahwa dia langsung menyerah Ini datang untuk menjadi bodoh, bukan? Baiklah, saatnya telah tiba Penilaian sudah dimulai sekarang Semuanya, semua pergi ke ruang tunggu Ketika Anda mendengar nama Anda, muncul dalam urutan yang tepat Yang pertama, Wang Kiang Lei Dong berkata dengan suara yang jelas Ekspresi Wang Kiang, yang dipanggil, berubah kaku, jelas tidak percaya diri Dia meletakkan tangannya di pilar batu giok dan mulai memutar metode budidaya Hah? Wang Kiang melepaskan semua kekuatannya, tetapi hanya mencapai garis skala ketiga Wang Kiang, tes gagal Hancurkan tablet kayu sendiri dan mundur dari ujian, kata Lei Dong Wang Kiang tidak mau menghancurkan tablet kayu dengan ekspresi menyesal dan langsung dibawa keluar Lanjut Satu demi satu nama dipanggil Benar saja, seperti yang dikatakan Xie Jingyi Mayoritas orang tidak dapat mencapai patokan lima skala Xie Jingyi berlari di samping Ye Yuan dan bertanya dengan lembut Bro, ada apa denganmu? Kapan Anda menarik? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata Saya mengundurkan diri pada hari ketiga Petik 2 Bola mata Xie Jingyi melebar Dan dia memandang Ye Yuan dengan tak percaya ketika dia berkata Hei, kawan, apa kamu bercanda? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata Tidak bercanda Berurusan dengan pria itu, tiga hari sudah cukup Petik 2 Xie Jingyi terdiam Hei, aku bertanya-tanya seberapa tebal kulit sapimu Itu muncul dari Anda engah, kan? Tidak memasuki akademi Akademi tidak akan peduli dengan hidup dan mati Anda Karena itu, kamu tinggal menunggu kematian Jiachong tiba di samping dua orang itu Entah kapan dan berkata dengan senyum dingin Ye Yuan tidak bisa diganggu bahkan untuk mengangkat alis Dan mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya Idiot Ekspresi Jiachong berubah Dan dia berkata dengan keras Apa yang kamu katakan? Ye Yuan tersenyum dan berkata Apakah kamu tuli? Saya bilang Anda idiot Anda idiot Idiot Sudah dengar sekarang Jika Anda tidak mendengar Saya dapat mendesak esensi surgawi Dan menjadi sedikit lebih keras Petik 2 Of Suara Ye Yuan sudah cukup keras Hampir setiap orang mendengarnya Cukup banyak orang yang tidak bisa menahan tawa Wajah Jiachong telah lama berubah warna Ingin mencabik-cabik Ye Yuan hidup-hidup Kecuali Mereka berdua di sana sedang menonton Dia tidak berani bergerak Pang, ketika penilaian selesai Aku akan membuat kamu menyesali semua yang kamu lakukan hari ini Jiachong mendengus dingin dan menjentikkan lengan bajunya dan pergi Dia menemukan bahwa di depan Ye Yuan Pertengkaran tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali Penilaian ini sangat cepat Tak lama kemudian Sejumlah besar orang dieliminasi Selanjutnya Jiachong Jiachong melangkah keluar dari barisan dengan bangga ketika dia dipanggil Dia sangat percaya diri dengan kemampuan pemahamannya Di matanya Lawannya hanya memiliki Qin Shao Yang lain Dia sama sekali tidak menempatkan mereka di pandangannya Jiachong menekankan telapak tangannya pada pilar batu giok Dan memutar metode budidaya Pilar giok mulai menyala Jelas Kecepatan pencahayaannya jauh lebih cepat daripada orang-orang sebelumnya Dalam sekejap mata Itu menembus lima garis skala Setelah menembus lima garis skala Cahaya pada pilar batu giok tidak berkurang sedikit pun Naik lurus ke atas sepanjang jalan Dan tiba di garis skala ke-10 dengan sangat cepat S sangat kuat Kemampuan pemahaman Jiachong terlalu kuat Mungkin hanya ada Qin Shao yang bisa bersaing dengannya Petik 2 Pecahlah melalui garis skala ke-10 dengan begitu cepat Dia kemungkinan besar akan mengenakan biaya hingga tanggal 15 Benar-benar luar biasa Sepertinya babak ketiga ini Dia masih memiliki harapan untuk mengalahkan Qin Shao Petik 2 Kemampuan pemahaman Jiachong memang sangat kuat Penampilannya yang menakjubkan segera membangkitkan gelombang seru Bahkan wajah Qin Shao sedikit berubah juga Jelas merasakan tekanan luar biasa 17 garis skala, sangat kuat Akhirnya, Jiachong berhenti di garis skala ke-17 Hasil ini cukup untuk peringkat pertama di tahun-tahun sebelumnya Wajah Wu Mengfor yang master semuanya sungguh tak terbandingkan Jelas, mereka tidak berharap bahwa kemampuan pemahaman Jiachong sebenarnya sangat tinggi Mendapatkan hasil yang baik Hal pertama yang dipikirkan Jiachong adalah pamer ke Yeyuan Tatapannya melihat ke arah Yeyuan, memegang merak dan demonstrasi kekuatan di matanya Tapi sayangnya, Yeyuan tidak bisa diganggu bahkan untuk meliriknya Tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya Pang, akan tiba saatnya kamu menyesal Jiachong berpikir dengan penuh kebencian di dalam hatinya Selanjutnya, si Yejingi Secara kebetulan, berikutnya setelah Jiachong sedikit gemuk si Yejingi Ayolah, Yeyuan tersenyum dan menepuk pundaknya Si Yejingi menganggup dan berdiri di depan pilar batu giyok Little Fatih menarik napas dalam-dalam Menekankan telapak tangannya pada pilar batu giyok Pilar giyok perlahan menyala Satu garis skala, dua garis skala Akhirnya, skala Little Fatih berhenti di garis skala kelima Si Yejingi memiliki ekspresi ekstasi liar ketika dia berteriak Hahaha, aku tidak mengharapkannya Saya tidak mengharapkannya Saya benar-benar lulus ujian Sniff, sniff Aku, aku benar-benar lulus ujian Sniff, sniff Yeyuan, terima kasih Petik dua Saat dia berkata, Si Yejingi sebenarnya mulai menangis Sebelum datang ke sini Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar bisa lulus ujian Dan menjadi murid Akademi Wumeng Dia tahu bahwa orang yang paling dia harus berterima kasih adalah Yeyuan Bab 1373 Tonton pertunjukan yang baik Su Yuchang, 13 garis skala, memperoleh 120 poin Siang Zhuang, 12 garis skala, memperoleh 115 poin Wuyang, 12 garis skala, memperoleh 115 poin Kin Sao, 17 garis skala, memperoleh 180 poin Hasil Kin Sao memicu kenaikan di kerumunan sekali lagi Karena hasilnya pada dasarnya sudah terkunci di top dog kali ini Bahkan jika Kin Sao tenang, ketika dia mendapatkan hasil ini Tubuhnya juga bergetar tanpa henti Demi hari ini, ia membayar terlalu banyak Kin Sao benar-benar sangat kuat Saya awalnya berpikir bahwa Jiacong bisa mengalahkan Kin Sao di babak ini Tapi saya tidak berharap dia benar-benar terikat dengannya Petik 2 Ya, kekuatan keseluruhan Kin Sao terlalu kuat Orang lain hanya bisa melihat punggungnya Petik 2 Dengan ini, hasilnya adalah kesimpulan terdahulu Jika sudah bertahun-tahun, Jiacong pasti akan menghancurkan jenius ibu kota Sayangnya, dia bertemu Kin Sao Petik 2 Selanjutnya, Yeyuan Sama seperti orang-orang yang berdiskusi dengan bersemangat Akhirnya giliran Yeyuan yang mengambil bidang itu Semua orang juga tidak berharap bahwa Yeyuan benar-benar mengantri di belakang Dia dianggap telah dipanggil berkali-kali Tapi semua orang sudah tidak tertarik padanya Semua orang sudah menjatuhkan hukuman mati padanya Tidak mungkin baginya untuk lulus penilaian Formula Wu Mengwargot Metode budidaya puncak seperti ini Dia hanya menggunakan 3 hari Dan dia bisa memiliki beberapa pemahaman Kamu pasti bercanda Jika Yeyuan benar-benar berhasil membersihkan putaran Di mana wajah para jenius ini akan diletakkan Heh, pertunjukan yang bagus akan terjadi Mari kita lihat bagaimana Yeyuan menghancurkan kita 1 juta jenius Haha Suara Jiacong sangat keras Segera menimbulkan gelombang tawa menderu 17 garis skala sudah jauh lebih tinggi dari rata-rata tahun sebelumnya Bahkan anjing teratas, Kin Sao, hanya berjuang untuk menggambar dengan dia juga Bisa dilihat betapa terpujinya ini Bagi Yeyuan yang ingin memenangkan Jiacong, tidak ada kemungkinan sama sekali Ketika Yeyuan melewati Jiacong, dia tersenyum dan berkata Kalau begitu buka mata lebar-lebar dan tonton pertunjukan yang bagus Jiacong tersenyum dingin dan berkata Oke, aku akan menunggu dan melihat Yeyuan datang sebelum pilar batu Gioc dan perlahan meletakkan telapak tangannya di atasnya Detik berikutnya, area tunggu yang awalnya berisik segera menjadi sunyi senyap Para hadirin terdiam Itu hanya untuk melihat pilar batu Gioc langsung menyala Hampir dalam sekejap mata, itu dibebankan 5 garis skala Dalam keadaan normal, pencahayaan pilar Gioc akan semakin lambat saat naik Namun, Yeyuan tidak memiliki tren sedikitpun melambat Langsung mengisi hingga garis skala 10 Kemudian, itu adalah garis skala 15, garis skala 16, garis skala 17 Gambaran Semua orang menarik napas dingin, bola mata mereka hampir bermunculan Adegan ini terjadi terlalu cepat, cepat sampai semua orang tidak bisa bereaksi Tapi sama seperti semua orang berpikir bahwa itu masih akan terus mengisi Kecepatan pencahayaan pilar batu Gioc tiba-tiba melambat Kemudian, perlahan-lahan merangkak melewati garis skala ke-18 Itu berhenti Setelah melanjutkan beberapa saat, Yeyuan perlahan meletakkan telapak tangannya Dan menemukan bahwa orang-orang tua di peron masih di tengah-tengah goncangan Guru, kata Yeyuan Seluruh tubuh Lei Dong bergetar Baru kemudian ia sadar dan berkata Yeyuan, 18 garis skala, memperoleh 195 poin Kata-kata Lei Dong membuat semua orang sadar Ini, apa yang terjadi di sini? Apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Aku merasa seperti naik dengan deru sekaligus Petik 2 Dewaku, saya bahkan berpikir bahwa mata saya gagal dan mencari beberapa kali sebelum menemukan bahwa itu nyata Petik 2 18 garis skala Dia benar-benar-benar melampaui Kinsao dan Jiacong Peringkat pertama Petik 2 Kenapa aku merasa seperti Dia masih memiliki kekuatan yang tersisa Mungkinkah itu? Ini adalah khayalan saya Petik 2 Area tunggu segera gempar Semua orang tidak berani mempercayai adegan yang terjadi tadi Yang lain melepaskan bahkan kekuatan yang digunakan untuk menyusui susu untuk membuat pilar batu giyok menyala sedikit Tapi Yeyuan hanya dengan ringan meletakkan tangannya di atasnya dan langsung mencapai 17 garis skala Tidak ada sedikit jeda di tengah Hanya ketika mencapai garis skala ke-18, apakah itu tiba-tiba berhenti? Dari gerakan ke keheningan, itu memberi orang perasaan merindukan lebih Semua orang semua merasa bahwa Yeyuan masih memiliki kekuatan yang tersisa Dia sengaja berhenti di garis skala ke-18 Tentu saja, Yeyuan sengaja melakukannya Ingin menang, dia harus menang dengan indah Tetapi dia juga tidak ingin terlalu mengejutkan dan membiarkan orang tahu bahwa dia secara langsung memahami formula Wu Mengwargot Adapun di mana batasnya berada, biarkan semua orang pergi dan menebak Lei Dong dan Musen bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan yang dalam di mata pihak lain Mereka yakin bahwa Yeyuan benar-benar menahan kekuatan Adapun berapa banyak, mereka benar-benar tidak berani mengatakannya Mungkin, mungkin, bahkan lebih tinggi dari tanggal 23 Ini sudah batas yang bisa mereka bayangkan Mereka secara alami tidak bisa menebak bahwa jika Yeyuan pergi keluar, dia bisa meledakan pilar batu giok ini Hahaha, Pang, tidak berharap bahwa Anda sangat mengesankan Anda membuat Lord Fatih, saya, tidak khawatir apapun Xie Jingyi dengan bersemangat memberi Yeyuan pukulan lagi Dia benar-benar terlalu bahagia Ketika dia menghadapi Jia Chong, dia selalu merasa sangat rendah Lebih rendah sampai dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras Kali ini, Yeyuan benar-benar membantunya melampiaskan keluhan ini Selanjutnya, Yeyuan bahkan membantunya mendapatkan kembali kepercayaan diri Dan membantunya untuk lulus ujian secara ajaib Meskipun Yeyuan hanya garis skala yang lebih tinggi dari Jia Chong Di depan kinerja yang mengejutkan, garis skala yang satu ini diperkuat tanpa batas Yeyuan jelas masih memiliki banyak kekuatan untuk disisihkan Hanya saja dia tidak mau menjadi terkenal Di depan Yeyuan, cahaya Jia Chong dibayangi Tes sesudahnya tampak membosankan dan membosankan Yang lulus tes, pada akhirnya, hanya 300 orang Sisanya semua diangkut keluar dari ruang ini Aku katakan sebelumnya, menang lawanmu itu terlalu mudah Uh, terima kasih atas poin anda, kata Yeyuan dan mengangkat bahu Kemarahan Jia Chong hampir meledak dari dadanya Penghinaan yang Yeyuan berikan padanya terlalu kuat Menemok ke belakang sekarang, provokasinya sebelumnya tampak sangat konyol Dan poin-poin yang dia dapatkan dengan bekerja keras sebenarnya diriset sekaligus Itu 440 poin Ini bukan hanya 440 poin, itu juga kesaksian atas kerja kerasnya selama 100 tahun Sekarang, semuanya hilang Jia Chong tahu bahwa tanpa poin, seseorang tidak bisa maju 1 inci di Akademi Wumeng Dengan poin-poin ini, ia bisa menjadi langkah lebih cepat dari orang Dia tidak berharap bahwa sekarang, itu seperti menimba air dengan ayakan, tanpa 1 titik pun tersisa Yeyuan, 220 poin sudah ditransfer ke tablet kayu anda Poin anda saat ini adalah total 520 poin Namun, perjanjian-perjudian anda tidak dihitung dalam ujian Anjing teratas kali ini masih Kinsao Petik 2 Lei Dong mentransfer poin dalam tablet kayu Jia Chong ke masing-masing tablet kayu Yeyuan dan Xie Jingyi Poin Yeyuan awalnya tidak dianggap luar biasa, hanya di atas standar rata-rata Sekarang, itu dibebankan ke tempat pertama tiba-tiba, bahkan 25 poin lebih banyak dari Kinsao Xie Jingyi memegang tablet kayu itu, jantungnya masih agak berdetak kencang Meskipun kali ini memuaskan, ia juga menyinggung Jia Chong dengan buruk Di masa lalu, Jia Chong tidak menganggapnya serius sama sekali Sekarang, dia pasti akan memikirkan cara untuk mengirimnya ke Malapetaka 1374 token pedang emas Tiba-tiba, rasa berdebar-debar yang tak bisa dijelaskan muncul di hati mereka Tekanan kuat turun dari langit Lei Dong, Musen, serta siswa akademi semua membungku hormat Kami menyambut tuan kota, yang mulia turun Seorang pria parubaya dengan pakaian biru perlahan berjalan keluar dari kekosongan Begitu dia muncul, dia memberi orang perasaan tak tertandingi Sangat kuat, apakah ini pembangkit tenaga listrik rilem Divine Lord? Yeyuan diam-diam khawatir di dalam hatinya Dia tidak berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik rilem Lord Spiritual legendaris ini benar-benar datang secara pribadi Pria parubaya dengan pakaian biru ini terlihat anggun dan bersuara lembut Tapi kekuatannya tidak bisa disembunyikan tidak peduli apa Xiao Feng sudah menjadi pembangkit tenaga listrik dewa asal puncak Tapi perasaan menindas yang dia berikan pada Yeyuan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari yang ada di depannya Heh, ini hanyalah gumpalan klon pemikiran Pembangkit kekuatan dewa surgawi sejati adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dari ini Suara dasles tiba-tiba terdengar di kesadarannya Yeyuan terkejut lagi ketika mendengar itu Kekuatan penindas yang sangat kuat, dan dia sebenarnya hanyalah kloning pikiran Tuan Kota Wumeng berkata dengan tenang, mampu lulus ujian Kalian semua adalah jenius utama Wumeng Capital City Dengan pencapaian di masa depan menjadi tidak terbatas Akademi Wumeng adalah tempat para pahlawan berkumpul Jalur pembangkit tenaga listrik untuk semua orang baru saja dimulai Saya berharap bahwa, ada seseorang di antara Anda semua yang dapat melampaui para pendahulu Anda dan mencapai alam dewa surgawi Petik 2 Kata-kata itu menyulut darah panas semua orang Bagi para siswa ini, pengejaran seumur hidup mereka adalah Realm Divine Lord Tetapi ingin mencapai langkah ini terlalu sulit Jangan melihat bagaimana para seniman bela diri jenius ini semua meninggalkan orang di dalam debu saat ini Begitu potensi mereka digunakan, mereka mungkin tidak dapat menembus wilayah kecil selama puluhan ribu tahun Di antara siswa Akademi Wumeng, mereka yang bakatnya sedikit lebih lemah semuanya bisa mencapai surga selayang pandang yang megah Yang baik bahkan bisa mencapai penyelesaian Grand Dewa Asal Tetapi mereka mungkin tidak dapat menghasilkan satu yang mampu menerobos ke alam dewa surgawi dalam 100 ribu tahun Jika Xiao Feng tidak bertemu Ye Yuan, mungkin dia tidak bisa menemukan peluang terobosan ini seumur hidupnya juga Meski begitu, apakah dia benar-benar bisa menerobos adalah masalah lain sama sekali Tuan Kota Wumeng berhenti sebentar dan melanjutkan Tuan yang datang ke sini hari ini adalah untuk mengambil anjing teratas sebagai murid yang bernama Qin Shao Petik 2 Sejak tes, Qin Shao selalu tenang dan berkepala dingin Tetapi pada saat ini, dia gemetaran di seluruh Itu bergetar karena kegembiraan Hari ini, dia telah menunggu terlalu lama Murid Qin Shao, menghormati Tuan Kota Qin Shao langsung berlutut ke arah Tuan Kota Wumeng dan melakukan upacara pengakuan utama Tuan Kota Wumeng perlahan menganggup dan berkata Tes ini, kamu mengalahkan semua jenius dan menjadi anjing top Menurut aturan Akademi Wumeng, aku akan membawamu sebagai murid atas nama hari ini Ini adalah Golden Swat Token yang mewakili status murid Tuan ini Melihat token ini sama dengan melihat Tuan ini Petik 2 Tuan Kota Wumeng menunjuk satu jari Sinar cahaya keemasan terbang menuju Qin Shao Pedang kecil keemasan panjang beberapa inci muncul di tangannya Melihat adegan ini, semua siswa merasa iri Mereka semua tahu bahwa token pedang emas ini tidak hanya mewakili identitas murid penguasa kota Tetapi juga artefak surgawi-surgawi dalam dirinya sendiri, dengan kekuatannya yang tak terbatas Dengan itu, itu setara dengan memiliki token emas pembebasan maut Qin Shao berkata dengan gelisah, murid ini berterima kasih kepada guru Tuan Kota Wumeng menganggup dan berkata Mom, meskipun kamu sudah menjadi murid yang terkenal di bawahku Kamu harus menjaga agar tidak sombong dan tidak sabar Jangan bangga dengan mengandalkan bantuan Jika kamu gagal dalam tes di masa depan Token pedang emas ini, Tuan ini akan mengambilnya kembali Petik 2 Hati Qin Shao menjadi dingin Dan dia berkata, murid ini akan mengingat ajaran guru Dan pasti akan bekerja lebih keras Dan berusaha keras agar wajah resmi masuk dalam pengawasan guru Tuan Kota Wumeng menganggupkan kepalanya sedikit Dan berkata dengan dingin Baiklah, ujian kali ini sudah dilakukan Setelah Anda semua memasuki akademi Anda harus bekerja lebih keras dan menjadi pilar Kota Mengwu Tuan ini pergi Petik 2 Saat berbicara, sosok Tuan Kota Wumeng secara bertahap menjadi ilusi Tapi tepat pada saat ini Ye Yuan merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya Dia jelas merasa tatapan Tuan Kota Wumeng menoleh padanya Ditatap penuh perhatian oleh pembangkit tenaga listrik seperti itu Rambut Ye Yuan benar-benar berdiri di ujungnya Tapi segera, sosok Tuan Kota Wumeng menghilang Hanya kemudian, apakah rasa bahaya yang tidak enak itu hilang? Mungkinkah itu, dia melihat sesuatu? Ye Yuan bertanya pada dasles Rahasia pada Ye Yuan terlalu banyak Hanya Soul Suppressing Pearl dan World Suppressing Stella, dua harta roh Empyrean, sudah cukup untuk membuat dunia gila Oleh karena itu, itu sebabnya Ye Yuan akan begitu rendah hati dan tidak ingin terlalu mencolok Jika tidak, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan banyak poin di babak kedua Posisi top dog ini juga bukan giliran Kinsao Heh, dia hanya tertarik padamu Drama Anda terlalu berlebihan sekarang Tingkat keahliannya, bagaimana mungkin dia benar-benar tidak menyadarinya Namun, dengan sedikit kekuatannya, dia masih tidak bisa memahami situasi orang tua ini Jadi kamu tenang saja, kata dasles sambil tertawa Baru saat itulah Ye Yuan menghela nafas lega Sepertinya babak final barusan, dia benar-benar bermain terlalu berlebihan Baiklah, sekarang, ambil tablet kayu Anda dan kembali ke kursi lotus Anda lagi Kursi lotus akan membawa Anda semua ke Akademi Wumeng Kata Lei Dong Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua kembali ke kursi lotus satu demi satu Diangkut pergi satu per satu Ye Yuan baru saja akan bergerak tetapi dihentikan oleh Lei Dong Ye Yuan, tunggu sebentar Ye Yuan terpana dan berkata Untuk apa guru menemukan saya Tatapan Lei Dong memanas saat dia berkata Ye Yuan, kamu memberikan akun jujur Seberapa banyak kekuatan yang kamu pertahankan di babak ketiga Ye Yuan tertegun dan berkata Dengan bingung, pertahankan kekuatan Guru, Ye Yuan sudah pergi keluar semua Di mana pembicaraan menahan kekuatan Petik 2 Berpura-pura Anda hanya berpura-pura Bahkan orang bodoh bisa mengatakan bahwa Ye Yuan mempertahankan kekuatan Mundur dari ruang kesadaran dalam tiga hari, lalu langsung mengisi daya ke garis skala ke-18 Tidak lebih, tidak kurang, hanya dengan baik bisa menang melawan Jia Chong Mengatakan bahwa Ye Yuan tidak menahan kekuatan, itu juga agak terlalu konyol, kan? Jika hasil Jia Chong adalah 20 garis skala, Lei Dong tidak ragu sedikitpun bahwa Ye Yuan bisa mengisi daya ke-21 garis skala Tetapi dengan Ye Yuan pura-pura tidak tahu, Lei Dong benar-benar tidak memiliki banyak emosi Melambaikan tangannya, dia berkata, baiklah, pergilah Guru, Ye Yuan akan pergi dulu Ye Yuan berkata dengan tangan tergenggam Ye Yuan perlahan berjalan menuju kursi lotus Musen berjalan dan berkata, kamu percaya padanya Hanya hantu yang akan mempercayainya Anak ini tidak jujur Lei Dong berkata dengan tidak puas Musen tersenyum dan berkata, meskipun Kin Sao tangguh, Anda dan saya bisa melihat dengan lirikan Tetapi anak ini benar-benar tidak dapat dipahami Sepertinya ada cukup banyak rahasia padanya Berbicara jujur, saya merasa lebih optimis tentang dia Petik 2 Lei Dong menganggup dan berkata, bocah ini sangat sulit dikatakan Prestasi masa depannya mungkin tidak lebih buruk daripada Kin Sao Petik 2 Little Fatih bergerak mendekat dan bertanya Ye Yuan dengan lembut Bro, katakan jujur, berapa garis skala adalah batas Anda Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, kamu menebak Xie Jingyi memikirkannya dan berkata dengan ragu, 20 3. Ini sudah batas yang bisa dia bayangkan Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi dia tidak berbicara Tatapan Xie Jingyi berbalik niat, dan dia berkata lagi, 20 6. Ye Yuan masih menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, berhenti menebak, aku tidak akan memberitahumu Bab 1375, Makam Pedang Apa katamu, Ye Yuan He, lulus ujian dan memasuki Akademi Wumeng Hahaha, bagus sekali, surga memiliki jalan, tetapi Anda menolak untuk berjalan Neraka tidak memiliki gerbang, namun Anda ingin masuk ke dalam Petik 2 Ketika Wang Song mendengar berita tentang Ye Yuan memasuki Akademi Wumeng, dia disambar petir Setelah kaget, Wang Song menjadi sangat gembira Jika Ye Yuan terus bersembunyi di Menara Harta Karun Miriat, dia benar-benar tidak berdaya Tapi sekarang, kesempatannya akhirnya datang Apa katamu, poin Ye Yuan bahkan lebih tinggi dari Anjing Top Petik 2 Tetapi ketika dia mendengar proses dari peristiwa itu, mengenai Ye Yuan memasuki Akademi Wumeng dengan hasil poin menjadikannya nomor 1, seluruh orang itu menjadi tidak berperasaan Hanya setelah waktu yang lama Wang Song kembali sadar dan bergumam, anak ini tidak mudah dihadapi Kali ini, kita harus memukulnya mati dalam satu pukulan Petik 2 Chen Yong Nian menganggup dan berkata, bocah ini tidak tahu hidup atau mati, menyinggung kejeniusan nomor 1 Brilliant Peace City, Jiacong, selama ujian Selain itu, Kin Sao dari keluarga Kin memperoleh anjing terbaik kali ini, masa depannya tidak terbatas Saya mendengar bahwa setelah Ye Yuan dia memasuki kota, dia sepertinya sudah menyinggung keluarga Kin Petik 2 Wang Song meliriknya dengan agak terkejut dan berkata sambil tersenyum, sepertinya jaringan berita Anda sangat terinformasi Betul, bocah ini memang pembuat onar Tapi soal ini, kita masih harus memikirkannya lebih jauh dan berunding panjang lebar Bagaimanapun, tidak ada korban jiwa yang diizinkan di Akademi Begitu kita bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh, kita tidak akan memiliki kesempatan kedua Petik 2 Chen Yong Nian berkata, Ye Yuan, bocah itu membawa roh jahat bintang dua tahap akhir di sekelilingnya Itu tidak mudah untuk dihadapi Tetapi saya mendengar bahwa dia berhubungan dekat dengan sedikit lemak, bisakah kita Membuka celah darinya Petik 2 Mata Wang Song menyala, dan dia memuji, itu benar Lemak kecil ini memang bisa dikerjakan Adapun sumber daya keluarga Kin, lebih baik tidak menyentuh untuk saat ini Petik 2 Setelah memasuki Akademi Wumeng, Ye Yuan menghabiskan sepanjang hari dan memiliki pemahaman kasar tentang Akademi Wumeng Ini adalah sekolah yang sangat longgar Setiap hari, ada guru realiti dewa asal memberikan ceramah Tetapi apakah seseorang pergi atau tidak tergantung pada keinginan masing-masing Ingin bercampur aduk, itu juga terserah Anda Hanya saja, jika Anda berpikir Anda bisa berkeliaran di sekolah dengan bercanda, itu adalah kesalahan besar Di pusat Plaza Akademi Wumeng, dua batu besar ditempatkan dan disebut batu poin Poin masing-masing siswa akan ditampilkan pada batu poin Satu poin batu adalah untuk merekam poin murid pelataran dalam Batu poin lainnya adalah untuk merekam poin murid pelataran luar Angka-angka pada batu poin diperbarui secara real time Setiap bit perubahan akan dicatat pada batu poin Yang paling penting, setiap 10 tahun, Akademi Wumeng akan menghilangkan 20 siswa peringkat terendah di batu poin Mengeluarkan mereka dari Akademi Wumeng Tingkat eliminasi ini sangat tinggi, tinggi hingga agak mengkhawatirkan Siswa Akademi Wumeng, yang tertua baru berusia 1000 tahun Setelah 1000 tahun, terlepas dari level apa yang mereka kembangkan, mereka tidak bisa tinggal di Akademi lagi Setiap 100 tahun, Akademi akan merekrut sekitar 200 hingga 500 siswa Tetapi setiap 10 tahun, 20 siswa akan tersingkir Ini juga untuk mengatakan bahwa dalam 100 tahun ini di mana tidak ada siswa yang direkrut Akademi akan menghilangkan 200 siswa Entah maju atau tertinggal Setelah memasuki Akademi, siswa tidak diizinkan untuk memiliki sedikit kelonggaran 200 siswa ini yang dieliminasi mungkin bukan siswa baru, mereka mungkin juga siswa lama Semua murid pelataran luar mengikuti ujian bersama Selain itu, bergerak di dalam Akademi, poin akan terus dikeluarkan Terlepas dari apakah itu membudidayakan teknik bela diri, metode budidaya, atau menukar pil obat, itu tidak bisa menghilangkan poin Oleh karena itu, jika seseorang ingin tidak dihilangkan, ia harus terus mendapatkan poin Ada banyak cara untuk mendapatkan poin, seperti melakukan misi, seperti menantang siswa lain, dan seperti Menyelesaikan ujian Akademi akan mengeluarkan beberapa misi setiap hari Ketika siswa menyelesaikan misi, mereka akan mendapatkan hadiah poin tetap Siswa yang menantang harus menjadi jalan pintas untuk mendapatkan poin Mereka dapat mengumpulkan sejumlah besar poin dalam waktu singkat melalui terus menantang siswa lain Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda memenangkan semua Tindakan yang menantang ini bukanlah tantangan buta Orang hanya bisa menantang lawan yang berperingkat 10 tempat lebih tinggi daripada mereka di batu poin Pemenang akan mendapatkan hadiah poin tertentu sementara yang kalah akan dikurangi poin Jika lawan yang Anda tantang tidak menjalankan misi untuk menyelesaikan tantangan, mereka harus menjawab tantangan tersebut Dan pendekatan ketiga, menyelesaikan uji coba Ye Yuan saat ini berada di luar makam pedang Makam pedang adalah tanah Akademi Wu Meng untuk memahami pedang Itu dibagi menjadi 18 level Dengan setiap level yang dilewati, seseorang dapat memperoleh sejumlah poin sebagai hadiah Saudara magang senior ini, saya ingin memasuki SWOTUM, ini adalah token Akademi saya Seperti yang dia katakan, Ye Yuan menyerahkan token Ini adalah tanda identitas yang dikeluarkan Akademi kepadanya setelah dia memasuki Akademi Wu Meng Zhao Qin adalah seorang murid pengadilan dalam Dia menerima misi menjaga makam pedang beberapa hari yang lalu dan puas dengan pekerjaan ini Zhao Qin memandang Ye Yuan dengan pandangan sekilas dan berkata dengan jijik Baru di sini, kan? Apakah Anda tahu bahaya makam pedang ini? Sedikit kekuatan Anda masuk, Anda akan dipotong-potong hanya dalam beberapa saat Saya menyarankan Anda sebaiknya berkultivasi sedikit dulu, lalu masuk Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas perhatian saudara magang senior Tapi aku sangat tertarik dengan makam pedang ini dan masih ingin mengalaminya Petik 2 Zhao Qin mengangkat alisnya dan berkata, heh, itu terserah kamu jika kamu ingin mencari ajalmu sendiri Memasuki makam pedang memiliki pengurangan satu kali sebanyak 20 poin Anda punya waktu satu bulan untuk memahami pedang Tentu saja, prasyaratnya adalah kamu bisa memahami pedang itu Petik 2 Zhao Qin memiliki nampan batu giyok kecil di depannya Dia menggesek token Akademi Ye Yuan di atasnya, dan ekspresi menghina langsung berubah Alisnya terangkat, menatap Ye Yuan dengan agak tidak percaya ketika dia berkata, his Mengapa kamu memiliki begitu banyak poin? Mungkinkah itu? Anda top dok siswa baru musim ini? Petik 2 Ye Yuan menerima token dan berkata sambil tersenyum, senior apprentice brother terlalu khawatir Saya memenangkan poin ini dengan judi Anjing top musim ini adalah orang lain Petik 2 Saat mereka berbicara, sesosok tiba-tiba berlari keluar dari belakang Ye Yuan Orang itu menyerahkan token kepada Zhao Qin dan berkata, suotum Saya ingin memasuki makam pedang Petik 2 Alis Ye Yuan terangkat, orang ini tidak lain adalah anjing terbaik tahun ini, Qin Zhao Dia tidak berharap bahwa Qin Zhao ini memiliki pandangan yang sama seperti dia tanpa konsultasi sebelumnya, datang ke makam pedang di pemberhentian pertama Zhao Qin agak terkejut dan berkata, kalian semua, para pemula ini, benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi Untuk benar-benar memilih makam pedang ketika anda baru saja memasuki sekte Hehehe, membiarkan kalian semua menderita beberapa kerugian juga bagus Petik 2 Qin Zhao menerima token dari tangan Zhao Qin dan langsung memasuki makam pedang tanpa memberi salam Orang ini sangat bangga Tetapi untuk orang-orang keluarga Qin, Ye Yuan tidak memiliki perasaan yang baik juga Dia secara alami tidak tertarik untuk menyapa Ye Yuan berterima kasih kepada Zhao Qin dan langsung memasuki makam pedang Saat memasuki makam pedang, tatapan Ye Yuan tiba-tiba berubah niat juga Memasuki pandangannya, itu semua pedang terhampar berantakan di mana-mana, terlalu banyak untuk dihitung Nama makam pedang memang sesuai dengan reputasinya Ye Yuan memuji Ye Yuan sudah lama bertanya sebelumnya Makam pedang ini adalah tanah penguburan pedang bagi generasi penerus ahli pedang Wu Akademi yang berurutan Itu berisi niat pedang yang tak terbatas Dia memilih tempat ini sebagai perhentian pertama karena dia ingin memanfaatkan niat pedang Tanpa batas disini untuk memahami pedang Dao yang hanya miliknya Bab 1376, hanya melalui kegilaan, seseorang dapat mencapai kebesaran Apa yang membuat Ye Yuan agak terkejut adalah bahwa Qin Sao tidak memasuki makam pedang Dia sepertinya, menunggunya Ye Yuan, mari kita bertanding, bagaimana? Qin Sao berkata dengan punggung menghadap Ye Yuan Qin Sao, pria ini, agak dingin dan agak bangga Dia mengambil inisiatif untuk membuka mulut dan berbicara membuat Ye Yuan agak terkejut Tapi Ye Yuan merasa bahwa Qin Sao ini sepertinya bukan tipe orang yang sama dengan Qin Pei Yu yang dia temui sebelumnya Setidaknya, dia tidak membuatnya jijik Pada saat ini, dia merasakan niat bertarung yang kental dari tubuh Qin Sao Jelas, anjing top ini sudah menganggap Ye Yuan sebagai musuh yang tangguh Ye Yuan maju selangkah dan berdiri berdampingan dengan Qin Sao dan berkata, bagaimana cara bersaing Di level 18 swatum, semakin dalam, semakin kuat niat pedang Mari bersaing dan lihat siapa yang bertahan lebih lama di wilayah tingkat pertama ini Jika kami berdua bertahan selama satu bulan, itu dianggap seri Kata Qin Sao Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena ini taruhan, aku bertanya-tanya apa taruhannya Qin Sao berkata, yang kala akan membayar pemenang poin untuk memasuki makam pedang waktu berikutnya Ye Yuan menganggup dan berkata, judi kecil itu menghibur, judi besar itu berbahaya Huhu, ide ini tidak buruk Petik 2 Ekspresi Qin Sao berubah kaku, mengingat soal taruhan Jia Chong dan Ye Yuan, kehilangan seluruh kekayaannya Hal ini sudah menjadi bahan tertawaan di antara kumpulan siswa mereka Agaknya, Jia Chong akan sakit kepala karena poin untuk periode waktu yang sangat lama Pada saat itu, dia juga berpikir bahwa Ye Yuan kalah pasti Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan dengan santai dibebankan ke 18 garis skala Justru karena babak ini yang membuatnya takut besar terhadap Ye Yuan Pergilah Qin Sao melompat dan langsung memasuki makam pedang Ye Yuan juga tidak lambat, mengikuti dari belakang Saat memasuki makam pedang, seolah-olah memasuki dunia lain Dunia pedang Ci, ci, ci Karena tidak siap, Ye Yuan segera membuka beberapa lubang di tubuhnya Potongan-potongan hukum pedang yang tak terhitung jumlahnya membanjiri ruang ini Qin Sao juga tidak jauh lebih baik dari Ye Yuan Meskipun dia tidak segera terluka, dia tetap sibuk juga Hukum pedang yang kuat Setiap pedang di sini mungkin punya cerita Di tempat ini, mereka saling tolak tetapi membentuk keseluruhan organik Tempat ini benar-benar tempat hebat untuk memahami pedang Ye Yuan berkata dengan perubahan emosi Desir Hukum pedang lain memotong masa lalu, membuat luka di wajah Ye Yuan Di sisi lain, Qin Sao sudah mengeluarkan pedangnya Menarik kedap udara, dan mulai berbenturan dengan hukum pedang itu Kekuatan Qin Sao memang kuat Itu hanya untuk melihat energi pedang bersilangan di sekelilingnya Dan sebenarnya hampir setara dengan hukum pedang ini Nah, jika kamu masih tidak menghunus pedangmu Kamu akan dipotong-potong oleh kesibukan pedang oleh hukum pedang ini Dasles memperingatkan Tapi Ye Yuan melihat ke arah Qin Sao seakan tenggelam dalam pikirannya Menolak hukum pedang di luar pintu, bagaimana cara memahami pedang itu Aku ingin menguji pedang dengan tubuhku, kata Ye Yuan Dasles tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu Dia berkata, kamu orang gila Ye Yuan terkekeh dan berkata, hanya melalui kegilaan seseorang dapat mencapai kebesaran Hukum pedang itu tidak sedikit pun sopan Belajar di balik garis-garis bekas luka pedang pada tubuh Ye Yuan Ye Yuan memutar art generasi naga tyrant dengan panik Memperbaiki garis-garis tanda pedang itu Ye Yuan menemukan bahwa ini adalah dunia pedang yang kejam Memahami pedang di sini berbeda dari memahami metode budidaya dan teknik bela diri Setiap pedang di sini, masing-masing fragment hukum pedang Mereka semua adalah kondensasi dari upaya melelahkan seumur hidup seniman bela diri Agar Ye Yuan ingin mempelajari kekuatan semua orang Dan membuat pedang dao milik dirinya sendiri Dia harus pergi dan memahami hukum pedang ini Menghadapi hukum pedang ini seperti Qin Shao Orang akan selamanya tidak dapat memahami di mana arti sebenarnya dari hukum pedang ini Karena itu, ia memilih untuk menguji pedang dengan tubuhnya Ingin belajar bagaimana mengalahkan orang Seseorang harus terlebih dahulu belajar cara memukul Logikanya seperti ini Meskipun seni generasi naga tyrant kuat Hukum pedang di sini terlalu banyak dan terlalu kuat Pengeluaran Ye Yuan akan menjadi lebih besar dan lebih besar Dan luka-lukanya juga akan semakin dalam Waktu berlalu hari demi hari Konsumsi Qin Shao juga menjadi lebih besar dan lebih besar Secara bertahap gagal Saya mendengar bahwa pertama kali Tok Dok musim sebelumnya memasuki Suotum Hasilnya adalah 23 hari Saya sudah bertahan selama 26 hari Hasil ini sudah sangat bagus Bukan Kekuatan tempur Ye Yuan yang sebenarnya pasti tidak bisa menangani ini Jadi dia pasti sudah lama gagal bertahan Kan? Pikir Qin Shao Hukum pedang di sini terlalu kuat Setelah dimulai Qin Shao tidak bisa memperhatikan Ye Yuan Mencurahkan seluruh perhatiannya untuk berurusan dengan mereka Babak pertama Ye Yuan dan penampilan babak ketiga dalam tes sangat mengejutkan Tapi putaran kedua relatif biasa Oleh karena itu Qin Shao menetapkan bahwa kekuatan tempur sejati Ye Yuan harusnya miskin Dalam sekejap Qin Shao bertahan selama 26 hari Sudah mencapai titik di mana api lampu sekarat dan minyak mengering Terus bertahan Dia akan dipotong-potong oleh kesibukan pedang Qin Shao melompat dan menarik diri dari makam pedang Sosoknya baru saja mantap ketika matanya tiba-tiba berubah niat Ye Yuan sebenarnya masih di makam pedang Desir Sinar energi pedang langsung menebas air mata di tubuh Ye Yuan Dalam sampai tulang bisa dilihat Tubuh Ye Yuan sudah lama ternoda oleh darah segar Pria ini, dia Bagaimana mungkin dia melakukannya? Mungkinkah 26 hari ini, dia menghentikannya seperti ini? Ekspresi tidak percaya terungkap dalam tatapan Qin Shao Dia sangat jelas tentang kekuatan energi pedang ini Bahkan jika itu adalah dia, jika dia seperti Ye Yuan, dia benar-benar tidak bisa bertahan 3 hari juga Tapi Ye Yuan benar-benar bertahan selama 26 hari penuh Orang ini tidak akan melakukannya untuk memenangkan poin karena memasuki makam pedang lain kali, kan? Tidak, sama sekali tidak mungkin Petik 2 Reaksi pertama Qin Shao adalah bahwa Ye Yuan berusaha menang melawannya Tapi segera, dia menyangkal gagasan Ye Yuan ini Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Ye Yuan, dia bisa merasakan bahwa Ye Yuan benar-benar tidak akan melakukan hal seperti itu demi alasan lumpuh seperti ini Selain itu, poin Ye Yuan tidak sedikit Ekspresi Qin Shao sangat jelek Dia tidak berharap bahwa dia benar-benar tersesat sedemikian rupa Ye Yuan, kamu sudah menang Qin Shao berkata dengan suara yang jelas Namun, Ye Yuan tampaknya tidak bisa mendengar kata-katanya sama sekali, dan masih dengan kuat menahannya Qin Shao bisa merasakan bahwa Ye Yuan sudah panah pada akhir penerbangannya Tapi dia tidak bisa mencari tahu untuk apa Ye Yuan digantung di sana Terus menerus menanggung pedang seperti ini, mungkinkah itu membantu budidaya? Qin Shao merasa bahwa selain menyepar buruk luka-lukanya, tidak ada manfaat sama sekali Dia tidak segera pergi tetapi diam-diam mengawasi Ye Yuan di luar Dia menemukan bahwa kecepatan tubuh berdaging Ye Yuan pulih sangat cepat Meskipun kecepatan ini semakin lambat, Qin Shao masih bisa merasakannya Qin Shao tahu bahwa Ye Yuan mengandalkan keterampilan ini untuk bertahan sampai sekarang Ye Yuan melakukannya pasti memiliki makna yang mendalam untuk itu Orang ini benar-benar sulit dipahami Sepertinya aku terlalu sombong di masa lalu Ye Yuan ini mungkin sangat mungkin menjadi lawan terbesarku di masa depan Pikir Qin Shao Pada hari ke-30, Ye Yuan menyeret tubuhnya yang terluka dan berjalan keluar dari daerah tingkat pertama makam pedang Bab 1377 Qin Tian Heh, apa yang aku katakan pada kalian Dengan kekuatan anda saat ini, masuk setara dengan pacaran kematian Tidak akan ada panen sama sekali Petik 2 Zhao Qin menatap Ye Yuan, yang terluka Ekspresi wajahnya dipenuhi dengan ejekan Murid semacam ini yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri Dia telah melihat banyak dan tidak memiliki simpati Dia sudah memperingatkan sebelumnya, jadi siapa yang harus disalahkan karena tidak mendengarkan peringatan itu Qin Shao menyerahkan token akademinya kepada Zhao Qin dan berkata Suotum Tolong bantu saya mengurangi poin untuk memasuki Suotum sekali dan menulisnya di token Ye Yuan Petik 2 Di akademi, metode deduksi semacam ini bisa dilihat di mana-mana dan tidak ada yang aneh Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang mengambil inisiatif untuk meminta Zhao Qin membeku dan segera tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata Heh, kalian semua masih baru dan masih tidak tahu betapa berharganya poin berharga di akademi, kan? Qin Shao melirik Zhao Qin dan menjelaskan Saya kalah taruhan padanya Dia bertahan selama sebulan penuh di level pertama Suotum Ini taruhannya Petik 2 Dengan kepribadian Qin Shao, dia awalnya tidak bisa repot untuk menjelaskan Tetapi tidak tahu mengapa, dia masih menjelaskan tanpa sepengetahuan para dewa dan hantu Mendengar penjelasan Qin Shao, Zhao Qin terkejut Apa? Hei, dia bertahan seperti ini selama sebulan Mustahil Tidak heran kalau Zhao Qin terkejut Dengan sedikit kekuatan Ye Yuan, bertahan di dalam selama sebulan Dia akan lama dipotong-potong oleh kesibukan pedang Bagaimana mungkin keluar hidup-hidup? Banyak siswa yang lemah semua datang untuk menantangnya Dan kemudian mereka keluar untuk mendapatkan perawatan selama beberapa hari setelah terluka oleh energi pedang Setelah luka mereka sembuh, mereka akan masuk lagi, bilas dan ulangi seperti ini Zhao Qin berpikir bahwa Ye Yuan menerima cedera berat seperti itu, pasti seperti yang lain Memasuki makam pedang, pergi dengan cedera, masuk lagi, dan mengulangi siklus Dia pikir ini adalah dewa yang tahu berapa kali Ye Yuan sudah mencoba ini Tapi Qin Shao berkata bahwa Ye Yuan terus bertahan di dalam selama sebulan Qin Shao menghina untuk menjelaskan terlalu banyak Dia memiliki harga dirinya dan hanya berkata dengan acuh tak acuh Saudara magang senior, tolong bantu saya untuk mengurangi poin Ah, oh oh, petik 2 Seluruh orang Zhao Qin masih di tengah sok Diberitahu seperti ini oleh Qin Shao Baru saat itulah dia mengurangi 20 poin Qin Shao dan meletakkannya di token Ye Yuan Selesai dengan ini, Qin Shao berkata kepada Ye Yuan Kapan kamu berikutnya? Ye Yuan memaksakan senyum dan berkata Kenapa? Masih ingin bersaing? Petik 2 Qin Shao menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak ada gunanya bersaing lagi Lain kali, saya pasti bisa bertahan 30 hari Saya hanya ingin melihat apa yang sebenarnya Anda coba lakukan Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata Uh, jika tidak ada kecelakaan, setengah bulan kemudian Qin Shao menganggup dan berkata Oke, setengah bulan kemudian, aku akan datang lagi Qin Shao baru saja akan pergi ketika seseorang datang dari depan Melihat kedatangan, ekspresi Qin Shao berubah Dan dia membungkuk dan berkata, saya telah melihat kakak Qin Tian Ekspresi Qin Tian sangat dingin, tidak ada sukacita atau kesedihan di wajahnya Melihat Qin Shao menyapanya, dia menganggup dan berkata Ku dengar kau mendapatkan posisi anjing teratas kali ini Ekspresi Zhao Qin berubah kaku, dan dia menatap Qin Shao karena terkejut Dia tidak berpikir bahwa orang ini sebenarnya adalah anjing top saat ini Karena dia adalah anjing top, kekuatan Qin Shao bisa dibayangkan Tapi dia benar-benar kalah dari groto profound tingkat menengah ini Bagaimana ini mungkin? Zhao Qin tiba-tiba menemukan bahwa pikirannya agak berantakan Qin Shao tampaknya agak takut terhadap Qin Tian ini dan segera berkata dengan hormat Men, tidak buruk Qin Tian menganggup Dia berkata, bekerja keras, dan di masa depan, keluarga Qin saya pasti akan memiliki tempat untuk Anda Ya, kakak Qin Tian, adik laki-laki pasti akan bekerja keras Qin Shao menjawab Lalu tatapan Qin Tian memandang ke arah Ye Yuan pada saat ini Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berkata, tinggal jauh dari pang itu Dia cepat atau lambat akan mati Petik 2 Kata-kata yang tiba-tiba dikatakan Qin Tian membuat semua orang tertegun Ekspresi Qin Shao sangat bingung, tidak yakin apa yang terjadi di dunia Wajah Ye Yuan jatuh, cahaya dingin juga muncul di matanya Sangat jelas, Qin Tian ini berarti insiden dikliiruin in hari itu Hanya saja Qin Tian ini terlalu gila, hanya memandang rendah segalanya Di matanya, dia sudah menghukum mati Ye Yuan Qin Tian tidak punya niat untuk menjelaskan Menyerahkan token akademi kepada Zhao Qin, dia berkata, tingkat 11, 5 kali Tatapan Ye Yuan berubah niat lagi Dia tidak berharap bahwa kekuatan Qin Tian sebenarnya sangat kuat Mereka yang mampu mencapai level 11 pada dasarnya adalah angkatan terkuat di akademi Zhao Qin buru-buru membantu Qin Tian menggesek token Lalu mengembalikannya dengan hormat, menebal wajahnya, dan berkata Murid senior saudara Qin Tian, itu sudah dilakukan Qin Tian sedikit mengangguk, menerima token, dan langsung memasuki makam pedang Baru saat itulah Qin Shao sadar, tetapi dia menemukan bahwa Ye Yuan sudah menyeret tubuhnya yang terluka parah dan pergi langkah demi langkah Alisnya berkerut, tidak bisa mengetahui bagaimana Ye Yuan memprovokasi kakak Qin Tian Tapi diawasi oleh kakak Qin Tian, Ye Yuan kemungkinan besar tidak bisa lepas dari musibah ini Di mata Qin Shao, dia sudah tak tertandingi di antara rekan-rekannya Memang benar bahwa kekuatan Jia Chong kuat, tetapi perbedaan Qin Shao dengan Jia Chong hanya akan tumbuh semakin luas Tapi perasaan yang Ye Yuan berikan padanya benar-benar berbeda Dia memiliki perasaan bahwa Ye Yuan pasti akan menjadi musuh tangguh di masa depan Dia membutuhkan musuh yang sangat kuat Akhirnya, Qin Shao menghela nafas dan perlahan pergi Zhao Qin memandang pandangan Ye Ye yang kembali agak simpatik dan menggelengkan kepalanya dan berkata Anak ini tampaknya agak luar biasa Sayang sekali, dia memprovokasi senior apprentice brother Qin Tian Ya ampun, leluhurku, bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Siapa yang melakukan ini? Saudaramu, aku akan membantumu membalas dendam Setelah melihat Ye Yuan, seluruh orang Xie Jingyi melompat Ye Yuan berkata dengan lemah, omong kosong Bantu aku dengan cepat Xie Jingyi buru-buru naik dan membantu Ye Yuan ke kediaman Setelah kembali ke kediaman, Ye Yuan menelan dua pil obat tingkat dewa sebelum luka-lukanya secara bertahap dikendalikan Tapi cedera kali ini memang agak berat Tanpa delapan hingga sepuluh hari, ia bisa melupakan pemulihan Melihat kondisi Ye Yuan berubah sedikit lebih baik, Xie Jingyi berkata Saya katakan, hanya beberapa hari tidak melihat Anda Jadi bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? Petik dua Ye Yuan berkata dengan kasar, berkultivasi di makam pedang Bukankah aku sudah memberitahumu? Petik dua Leher Xie Jingyi menyusut tanpa sadar, dan dia berkata dengan terkejut Tidak mungkin, kan? Cara kultivasi Anda terlalu berbahaya Bagaimana kultivasi ini? Ini benar-benar bermain dengan kehidupan Lord Fatih, aku, masih ingin hidup beberapa hari lagi Lebih baik jangan pergi Petik dua Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong dengan orang ini Dan bertanya, tanyakan sesuatu tentang kamu Apakah Anda tahu siapa Qin Tian? Uh, dia harus menjadi orang keluarga Qin Petik dua Xie Jingyi menatap Ye Yuan dengan tatapan aneh dan berkata Tidak mungkin, kan? Anda bahkan tidak tahu siapa Qin Tian itu Petik dua Ye Yuan berkata dengan tatapan ingin tahu, apakah dia sangat terkenal? Mengapa saya harus mengenalnya? Petik dua Xie Jingyi memandang Ye Yuan seolah-olah sedang melihat alien dan berkata Lebih dari sekedar terkenal Itu terlalu terkenal, sangat terkenal Di seluruh ibu kota Wumeng, praktis tidak ada yang mengenalnya Oke Petik dua Alis Ye Yuan berkerut, menemukan bahwa dia tampaknya telah diawasi oleh seorang pria luar biasa Xie Jingyi terus menjelaskan Saat itu, Qin Tian baru berusia 30 tahun Menjadi hanya di alam panggung groto mendalam Ia mendapatkan anjing top sesi itu Berusia 150 tahun, dia sudah lulus ujian murid pribadi Dan menjadi murid pribadi tuan kota Sekarang, hampir semua orang kota Wumeng merasa bahwa ia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik pertama yang menerobos ke alam dewa surgawi dalam 100 ribu tahun Apakah anda pikir dia terkenal atau tidak? Petik dua Bab 1378 masokis itu di tingkat pertama Wumeng ibu kota sudah tidak memiliki pembangkit tenaga listrik rilem di Fine Lord muncul selama lebih dari 100 ribu tahun Qin Tian adalah orang dengan kemungkinan terbesar Tidak heran seseorang yang bangga dengan Qin Shao akan sangat menghormati saudara lelaki ini juga Dalam kesan Ye Yuan, Qin Shao adalah orang yang sangat sombong Baca bab selanjutnya di novelringan.com Orang seperti itu, bahkan jika orang itu adalah kakak laki-lakinya, dia sama sekali tidak akan berperilaku begitu rendah hati Ternyata Qin Tian benar-benar memiliki status tinggi di Wumeng Capital City Kenapa? Kamu melihat Qin Tian? Cepat beritahu saya, dia idola saya Xie Jingyi berkata dengan penuh semangat Qin Tian bukan hanya idola Xie Jingyi, dia juga idola talenta muda Wumeng ibu kota yang tak terhitung jumlahnya Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, aku pernah melihatnya, tapi pertemuan ini tidak menyenangkan Ekspresi Xie Jingyi berubah, dan dia berkata, tidak mungkin, kan? Bagaimana Anda memprovokasi Qin Tian? Petik 2 Ye Yuan berkata tanpa daya, bukannya aku memprovokasi dia, dia yang memprovokasi saya Dia menceritakan situasi pertemuan Qin Tian hari ini serta insiden menamparkan Qin Peiyu saat itu Ekspresi Xie Jingyi menjadi semakin jelek Dia menghela nafas panjang dan berkata, oh kamu, kamu juga terlalu bersemangat Saya tahu gadis itu, dia saudara biologis Qin Tian Di ibu kota Wumeng, tidak ada yang berani memprovokasi Jadi untuk apa kamu memprovokasi dia? Petik 2 Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, kenapa? Apakah Anda menyesal berjalan bersama dengan saya sekarang? Anda masih bisa membuatnya jika Anda menarik garis yang jelas dengan saya sekarang? Petik 2 Saat Xie Jingyi mendengar kata-kata ini, dia segera melompat keluar dan berteriak Kamu Yuan, apa yang kamu ambil, Xie Jingyi? Saya, Xie Jingyi, adalah orang yang membayar hutang budi Kamu adalah saudaraku, jadi musuhmu adalah musuhku Mulai hari ini, saya, Xie Jingyi, tidak bisa didamaikan dengan keluarga Qin Petik 2 Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, huhu, melucu, jadi gelisah untuk apa? Itu belum mencapai titik perjuangan hidup dan mati Petik 2 Hanya melihat Ye Yuan seperti itu juga ekspresi Xie Jingyi menjadi sedikit lebih baik Dia berkata dengan sedih, meskipun aku, Xie Jingyi, agak tidak serius, aku tidak pernah membuat lelucon semacam ini Ye Yuan tertawa dan berkata, haha, mengerti, saya salah, oke, tetapi anda harus bekerja keras untuk berkultivasi juga Jia Chong tidak bisa dianggap enteng, jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu akan dikacaukan olehnya di masa depan Petik 2 Saat, lelucon, ini dibuat, suasananya tampak agak canggung Kedua orang itu mengobrol sebentar, dan Xie Jingyi pergi Kau sengaja melakukannya, saat Xie Jingyi pergi, suara dasles terdengar Men, aku terlalu sedikit mengerti tentang dia dan tidak memiliki hubungan hidup dan mati Menempatkan orang seperti itu di sisiku sama dengan memasang bom waktu Ye Yuan mengakuinya tanpa malu-malu Meskipun dia membantu Xie Jingyi sebelumnya, hubungannya dengan Xie Jingyi sangat dangkal Selama tes, dia hanya merasa bahwa lemak kecil ini agak menarik dan juga sangat ramah Itu sebabnya dia akan bergerak untuk membantu Ada pun persahabatan yang sangat mendalam, tidak ada dalam hati Ye Yuan Dalam kehidupan sebelumnya, pengkhianatan Jicanglan membuat Ye Yuan sangat berhati-hati saat berteman Kecuali jika itu seperti Luo Jian, dengan hubungan hidup dan mati dengan Ye Yuan Maka dia akan meletakkan hatinya telanjang ke pihak lain Karena Xie Jingyi mengungkapkan perasaan yang baik terhadap keluarga Qin Ye Yuan secara alami tidak berani menaruh bom waktu di sisinya Men, kita mungkin tahu eksterior pria, tapi tidak hatinya Kamu melakukan itu juga tidak salah, kata Das Les Setengah bulan kemudian, Ye Yuan muncul di makam pedang sekali lagi Yang mengejutkannya adalah bahwa Qin Zhao masih datang Ye Yuan dengan ringan menyapu pandangannya dan langsung memasuki makam pedang Sikap Qin Tian sudah memastikan bahwa dia dan Qin Zhao hanya bisa menjadi musuh Di tingkat pertama makam pedang, Ye Yuan melanjutkan budidaya masukisnya Alis Qin Zhao berkerut sedikit, setelah mencari sebentar, dia masuk juga Kali ini, kekuatan Qin Zhao jelas lebih dari level yang lebih kuat dari yang terakhir kali Menghadapi semua hukum pedang Dao yang menyebar luas, Qin Zhao menanganinya dengan lebih mudah Selama 30 hari, ia bertahan dengan mudah Sebaliknya, Ye Yuan dipenuhi dengan luka dan bekas luka oleh hukum SWOT Dao sekali lagi Ketika Ye Yuan kembali kali ini, Little Fatis Ye Jingyi memang tidak datang untuk menemuinya Mengenai hal ini, Ye Yuan hanya menolaknya sambil tersenyum Sejak saat itu, di dalam tingkat pertama makam pedang, ada orang gila masuk istik tambahan Setiap kali dia keluar dari makam pedang, dia meneteskan darah segar Dalam sekejap, waktu satu tahun hampir berlalu Selama waktu ini, sebuah insiden besar terjadi di makam pedang Magang senior Broter Qin Tian membersihkan level 11 Tuhanku, sudah berapa tahun sejak seseorang menyelesaikan level 11 di Akademi Wu Meng Petik 2 Yang terakhir untuk menghapus level 11 masih senior Suang Hao, kan? Heh, dia adalah pembangkit tenaga listrik sebelumnya yang menerobos ke alam Dewa Suci Petik 2 Sepertinya apprentice senior Broter Qin Tian menerobos ke alam Lord Divine adalah taruhan yang pasti Iya, hal-hal yang terjadi selama bertahun-tahun, tidak ada yang tidak menunjukkan bahwa dia akan melangkah ke alam Dewa Suci Pada saat ini, lobi di luar makam pedang sudah penuh dengan orang Dari layar cahaya lobi, mereka dapat dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi di makam pedang Ye Yuan tidak memiliki pemahaman yang akurat tentang tingkat ke-11 makam pedang Mereka yang mampu mencapai level 11 semuanya jenius di antara para jenius Setelah Qin Tian, ada sekelompok besar orang di tingkat ke-10 Tetapi level 11 hanya memiliki 3 orang Sekarang, Qin Tian berhasil melewati level 11 dan memasuki level 12 Dia sudah mengguncang sisanya jauh di belakangnya Lebih penting lagi, sudah 100 ribu tahun sejak seseorang membersihkan level 11 Hasil akhir Zhuang Hao adalah tingkat ke-13 Qin Tian sudah sangat dekat dengan level ini Saat ini, Qin Tian menjadi dewa di hati dan mata semua orang Eh, Zhao Qin, siapa anak itu, sangat menyedihkan Tiba-tiba, seseorang memperhatikan Ye Yuan yang saat ini disalahgunakan di tingkat pertama dan bertanya kepada Zhao Qin Zhao Qin menatap, menemukan bahwa itu adalah Ye Yuan Wajahnya menunjukkan senyum menghina dan berkata, dia Hanya bercanda, sudah berendam di level pertama selama satu tahun Setiap kali dia datang, dia dilecehkan secara brutal, tanpa perbaikan sama sekali Anjing top musim ini, Qin Shao, yang datang bersama dengannya, telah lama memasuki level kedua setengah tahun yang lalu Petik 2 Ya ampun, ini juga terlalu buruk Dipukul oleh begitu banyak energi pedang dan sebenarnya masih belum mati Itu juga dianggap semacam kemampuan, kata orang itu Zhao Qin tersenyum dan berkata, haha, benar Saya menduga bahwa dia sedang melatih keterampilan masokis Orang ini, benar-benar tidak mudah jika anda ingin membunuhnya Petik 2 Kata-kata Zhao Qin membuat semua orang tertawa terbahak-bahak Tiba-tiba, seseorang berteriak, eh, kalian, lihat, apa yang sedang dilakukan anak itu Petik 2 Semua orang melihat dan menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar duduk Dan dengan santai menarik pedang yang terkubur langsung di tanah Menggumamkan sesuatu di bawah nafasnya Adegan ini membuat semua orang di lobi tenang Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan Dia, bagaimana dia melakukannya? Kenapa? Kenapa pedang itu tidak bereaksi? Apakah penglihatan saya gagal? Sebenarnya ada seseorang yang menyentuh pedang dan masih bisa berdiri di sana dengan aman dan sehat Petik 2 Pada tingkat pertama makam pedang, Ye Yuan dengan lembut membelai pedang Dia berkata dengan perubahan emosi Saya tahu bahwa anda semua memiliki kengganan di hati anda Dan itulah sebabnya anda akan mengubur pedang anda di sini Anda semua yakin Aku, Ye Yuan, akan membawa pikiranmu dan mencari dao besar Petik 2 Bab 1379 berteman Apa yang terjadi? Di tengah kerumunan, sebuah suara berwibawa tiba-tiba terdengar Semua orang melirik sekilas Itu sebenarnya Kintian Mereka semua terkejut oleh Ye Yuan tetapi tidak menyadari bahwa Kintian Yang baru saja menyelesaikan prestasi besar sudah keluar dari makam pedang yang tahu kapan Ketika dia berhasil menyelesaikan level 11 Dia tahu bahwa seluruh akademi akan terkejut karenanya Namun, Kintian sudah terbiasa dengan kejutan dan keheranan semacam ini sejak lama Bagi seorang jenius sejati, menikmati ini adalah hal yang alami dan benar Hanya setelah dia keluar, dia menemukan bahwa segalanya tidak seperti yang dia harapkan Semua orang memang sok, tetapi cara soknya agak berbeda Berbicara secara logis, dia adalah titik fokus semua orang Ketika dia keluar, semua orang harus segera bereaksi terhadapnya Lalu berteriak dan melompat dengan sorakan gembira, dengan segala macam permohonan Tetapi setelah dia keluar, dia menemukan bahwa tidak ada satu orang pun yang memperhatikannya Ah, ini murid senior saudara Kintian Senior apprentice brother Kintian, Anda melihat orang itu di layar terang Petik 2 Alis Kintian berkerut, melihat ke arah layar cahaya agak penasaran Dia sangat ingin tahu tentang hal apa yang bisa menaungi cahaya dirinya membersihkan tingkat 11 Kintian bukan seseorang yang terkenal karena ketenaran Hanya saja dia terbiasa dengan cahaya halo dari karakter utama dan digunakan untuk dikagumi oleh semua orang Sekarang, seruan ini hilang, dia tidak cukup terbiasa dengan itu, dan itu tidak terlalu Nyaman Ketika sosok Yeyuan datang ke pandangannya, tatapan Kintian tiba-tiba berubah niat Sudah berapa lama, Kintian berkata dengan sungguh-sungguh Zaoqin berkata dengan hati-hati, sudah satu jam Murid senior saudara Kintian, ini Apa yang harus dilakukan di sini? Petik 2 Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Laporkan ke akademi dan undang seorang guru ke sana Yeyuan menghancurkan Suotum dan harus dihukum karena kejahatan ini Kintian berkata dengan sungguh-sungguh Zaoqin memberi, ah, dan buru-buru berkata Saya, saya akan mengundang guru Fan sekarang Selesai berbicara, Zaoqin mengeluarkan jimat dan langsung mentransmisikan kejadian tiba-tiba di sini Di Akademi Wumeng, pedang apapun di makam pedang tidak bisa ditarik Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat parah Selama seseorang mengeluarkan pedang, semua pedang di seluruh level akan melepaskan serangan padanya Serangan ini berada pada level yang sangat berbeda dari serangan fragment hukum itu Bahkan dengan kekuatan Kintian saat ini, setelah mengeluarkan pedang di tingkat pertama, itu juga kematian Dalam sejarah Akademi Wumeng, ada cukup banyak orang yang mengeluarkan pedang pada saat panas Tetapi tidak ada yang bisa bertahan Dan ingin berhasil menyelesaikan putaran, seseorang harus meledak melewati blokade 100 pedang terbang Oleh karena itu, itu sebabnya tindakan Yeyuan akan membangkitkan reaksi yang sangat besar Mengakibatkan semua orang melemparkan masalah Kintian membersihkan putaran kesebelas ke belakang pikiran mereka Jika itu orang lain, Kintian tidak akan menjadi sangat marah juga Tapi orang itu adalah Yeyuan, seseorang yang sudah dijatuhi hukuman mati olehnya Tak lama, Guru Fan datang ke makam pedang Melihat Yeyuan di layar cahaya, ekspresinya tidak bisa membantu berubah Dan dia berkata, bagaimana dia melakukannya Mungkinkah itu, ada yang salah dengan tingkat pertama makam pedang? Petik 2 Kintian maju dan berkata, Guru Fan, dikatakan bahwa makam pedang ini telah ada selama sejuta tahun Kelainan seperti ini belum pernah muncul sebelumnya Saat ini, Yeyuan mungkin menghancurkan perintah tingkat pertama makam pedang dengan semacam metode Itu sebabnya akan seperti ini Petik 2 Guru Fan menganggup dan berkata, apa yang dikatakan Kintian masuk akal Saya akan masuk dan melihat situasinya dulu Jika dia benar-benar menghancurkan perintah tingkat pertama Aku pasti akan dipenggal tanpa ampun Petik 2 Selesai berbicara, Guru Fan berbalik ke kanan dan memasuki tingkat pertama makam pedang Kamu dipanggil Yeyuan, apa yang kamu lakukan Untuk membuat pedang tingkat pertama ini kehilangan kendali? Guru Fan bertanya Namun, Yeyuan tampaknya tidak mendengarnya sama sekali dan masih mengurus dirinya sendiri dan mengatakan hal-hal kepada pedang di tangannya Sama seperti, teman lama bertahun-tahun Wajah Guru Fan jatuh, dan dia mendengus dingin Sosoknya bergerak dan menyapu pedang makam Namun, tepat pada saat itu, tubuhnya baru saja memasuki batas makam pedang Semua pedang tingkat pertama memancarkan serangkaian dengungan cahaya Ham! Semua pedang bergetar tanpa henti, akan segera keluar dari tanah Dalam sekejap, ekspresi Guru Fan berubah secara drastis Perasaan bahaya besar meluap dalam hatinya Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat Dentang, dentang Semua pedang ditarik keluar dari tanah dan menyerbu ke arah Fan Guru Guru Fan adalah pembangkit tenaga dewa asal, dan kekuatannya sangat tangguh Melihat dia tidak bisa mundur tepat waktu Gelombang aura yang kuat menyembur keluar dan menyambut pedang panjang itu Ledakan Sebuah ledakan besar, sosok Guru Fan mundur dari jari-jari tanah kuburan pedang dengan tersandung Mengusir Guru Fan, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara sejenak Dan kemudian semua kembali ke tempat asalnya Guru Fan memiliki tampilan alarm Mengenai adegan tadi, dia masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya Tatapannya memandang ke arah Ye Yuan, matanya penuh rasa tidak percaya Pedang ini tidak kehilangan kendali Baru saja, jika dia masuk sedikit lebih dalam, mungkin tidak akan mudah untuk keluar Tapi Ye Yuan tampaknya tidak menyadari kejadian yang baru saja terjadi dan masih bergumam sendiri Seolah-olah dia kesurupan Di lobi, keributan meledak sejak lama Pedang tingkat pertama tidak kehilangan kendali Guru Fan juga hampir mati Petik 2 Ya Dewa, apa yang sedang terjadi di dunia? Bagaimana bisa anak itu aman dan sehat di dalam? Petik 2 Kenapa aku merasa pedang itu semua dikendalikan oleh anak itu? Ini, ini tidak mungkin, kan? Kintian menatap layar cahaya Wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi memiliki tampilan langka dari tampilan terkejut Perasaannya sama dengan orang-orang itu, seperti Ye Yuan mengendalikan semua pedang di tingkat pertama Bagaimana mungkin orang ini melakukannya? Kintian sangat terkejut di hatinya Beberapa ratus tahun ini, selama dia punya waktu luang Dia akan datang ke makam pedang untuk memahami pedang Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa mengendalikan semua pedang tingkat pertama Semua pedang ini ditinggalkan oleh para pendahulu Wu Meng Akademi Di antara mereka, kekuatan beberapa orang di kemudian hari tidak terbayangkan Semua kekuatan pedang yang ditambahkan bersama-sama bukanlah kekuatan individu Yang bisa menolak sama sekali Tapi Ye Yuan benar-benar mengendalikan semua pedang Tidak tahu sejak kapan, Kin Sao sudah ada di antara orang banyak Dia akhirnya mengerti untuk apa pelecehan gila Ye Yuan selama satu tahun Dia memahami pedang Kecuali, kemampuan pemahaman ini Agak terlalu menakutkan, kan? Sama seperti semua orang terkejut Ye Yuan perlahan bangkit, menempelkan pedang itu di tangannya kembali ke tempatnya Dan berjalan keluar dari makam pedang Melihat guru Fan, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tertegun dan berkata sambil membungkuk Murid Ye Yuan telah melihat guru Ekspresi guru Fan sangat aneh Ye Yuan juga mendeteksi keanehannya dan agak tidak yakin apa artinya Kamu Yuan, kamu, apa yang kamu lakukan tadi? Guru Fan berkata dengan ekspresi jelek Ye Yuan membeku ketika dia mendengar itu dan berkata Lakukan apa? Bukankah guru juga melihatnya? Aku memahami pedangnya Petik 2 Memahami pedang Ye Yuan, jangan bertindak bodoh lagi Kamu baru saja mengeluarkan pedang Kata guru Fan dengan sedih Mengeluarkan pedang Ya, saya mencabut pedang sebelumnya Kenapa? Mungkinkah pedang di dalam suatum? Tidak bisa ditarik Ye Yuan berkata dengan tatapan tidak bersalah Dia benar-benar tidak tahu Guru Fan tidak bisa menahan tersedak dan berkata dengan sungguh-sungguh Mereka yang menarik pedang pasti akan diserang oleh semua pedang Tidak ada yang bisa bertahan hidup Tapi kenapa pedang ini tidak menyerangmu? Petik 2 Ye Yuan memikirkannya dan berkata Mungkin Itu karena aku berteman dengan mereka Bab 1380 gila sedikit gila Mendengar itu terdengar sangat asal-asalan Tapi apa yang Ye Yuan katakan adalah kebenaran Guru Fan secara alami tidak percaya Hanya saja ketika dia memasuki tingkat pertama sekali lagi untuk menyelidiki Dia juga tidak menemukan apapun Semuanya normal Meski terasa sangat tak terbayangkan Masalah ini hanya bisa disimpulkan tanpa kesimpulan Ye Yuan melanjutkan hidupnya Beristirahat sekitar 10 hari atau lebih Ye Yuan berencana memasuki makam pedang sekali lagi setelah itu Ketika dia baru saja melangkah keluar dari pintu Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa akademi itu menggelegak dengan kegembiraan Semua orang kehabisan akademi Heh, aku benar-benar tidak mengharapkannya Sebenarnya masih ada seseorang yang berani mengusap kumis keluarga Kin di ibu kota Wu Meng ini Apakah dia bosan hidup? Baca lebih lanjut bab di novelringan.com Menculik Kin Pei Yu Iblis Wanita itu Untuk berpikir orang ini benar-benar bisa memikirkan itu Seberapa besar permusuhan yang dimiliki Pang ini dengan keluarga Kin? Jika dia diculik, maka diculik Tetapi untuk benar-benar masih ingin menyeretnya ke Wu Meng Plaza Untuk menutup telepon dan bertaruh Bukankah itu menyinggung keluarga Kin sampai akhir yang pahit? Petik 2 Oh, benar, apa itu nama Pang itu? Tampaknya menjadi pemula musim ini, kan? Petik 2 Men, mereka bilang dia dipanggil si Ye Jingyi Seorang pria dewasa sebenarnya memiliki nama yang feminin, hahaha Petik 2 Langkah Ye Yuan tiba-tiba berhenti Kulit kepalanya kesemutan Satu tahun plus berlalu dalam sekejap Ye Yuan mengabdikan hati dan jiwanya untuk memahami hukum pedang Dao Dan hampir sudah lupa nama ini Tapi sekarang, nama ini memasuki hidupnya sekali lagi Tetapi itu sedemikian rupa Apa yang dilakukan lemak kecil ini? Ye Yuan mengerti dengan sangat cepat Dia melakukannya untuk dilihatnya Orang ini, ingin mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Ye Yuan melalui masalah ini Membuktikan bahwa dia dan Ye Yuan berdiri di utas yang sama Hanya saja cara melakukan hal-hal ini agak terlalu berlebihan, kan? Memukul wajah keluarga Qin di depan semua orang di kota, ini hanyalah kematian Titik agro ini benar-benar maksimal Ye Yuan tidak berani membuang waktu Sosoknya bisa dilihat melaju cepat, menuju luar akademi Sepanjang jalan, Ye Yuan banyak memikirkan Dalam satu tahun plus ini, Little Fatih mungkin tidak melakukan apa-apa Dan mengerahkan seluruh energinya untuk melacak Qin Pei Yu Dengan kekuatan keluarga Qin, setelah Ye Yuan menamparkan Qin Pei Yu ke kepala babi terakhir kali Keluarga Qin pasti akan mengirim penjaga yang lebih kuat untuk melindunginya Kekuatan Little Fatih tidak tinggi Ingin menculik Qin Pei Yu di bawah kelopak mata penjaga keluarga Qin Kesulitan ini bisa dibayangkan Dia tidak berharap bahwa dia benar-benar berhasil Ye Yuan agak mencela diri sendiri saat ini Saat itu, dia membuat dugaan liar Dia tidak berharap bahwa itu mendorong Little Fatih ke posisi berbahaya seperti itu Selanjutnya, setelah Little Fatih menculik Qin Pei Yu Dia tidak merawatnya secara pribadi tetapi menculiknya ke Wu Meng Plaza Ini benar-benar tidak memiliki kelonggaran dengan keluarga Qin lagi Alasan mengapa Little Fatih melakukan ini mungkin takut bahwa Ye Yuan masih tidak bisa menenangkan pikirannya Berpikir bahwa dia dan keluarga Qin sengaja memerankan sebuah pertunjukan untuk dilihat Ye Yuan Mengaduk masalah begitu besar disengaja Little Fatih Itu untuk tidak menyelamatkan dirinya jalan mundur Ye Yuan benar-benar tidak tahu harus berkata apa Little Fatih memiliki penampilan remaja yang lalai sepanjang hari Tetapi ketika melakukan hal-hal, dia sama pemalu seperti tikus Ye Yuan tidak berharap bahwa itu dia benar-benar memiliki sisi yang kukuh dan bermoral di dalam hatinya Sosok Ye Yuan seperti kilat, melaju ke arah Wu Meng Plaza Hal ini menyebabkan kegemparan di seluruh kota Di jalanan semua arus lalu lintas menuju ke arah itu Dalam ketidaksabaran Ye Yuan, dia memilih beberapa gang kecil untuk dilewati Tiba-tiba, sesosok melintas di depan, menghalangi jalan Ye Yuan Ye Yuan, kamu tidak mengharapkannya, kan? Saya sudah menunggu sangat lama untuk hari ini Aku bahkan berpikir kalau kau bisa bersembunyi di akademi seumur hidupmu Jia Chong berkata dengan senyum dingin Dia terus menatap gerakan Ye Yuan Ketika Ye Yuan keluar dari akademi, dia segera menyusul Perkelahian pribadi dilarang di akademi Wu Meng Melarang siswa saling membunuh Tetapi aturan ini hanya terbatas di dalam akademi saja Meninggalkan akademi, hidup dan mati adalah tanggung jawab sendiri Sejak ujian masuk, hari-hari Jia Chong sangat sulit Poin nol dia merasa sulit untuk mengambil satu langkah di akademi Membersihkan tantangan membutuhkan poin pengeluaran Tetapi dia bahkan tidak memiliki satu poin pun Menantang yang lain, yang lain juga tidak bodoh dan tidak mau menerima tantangan Dalam satu tahun ini, Jia Chong praktis menghabiskannya di tengah melakukan misi Melakukan misi membutuhkan waktu dan energi Dengan wilayah dan kekuatannya, dia tidak bisa menerima misi kesulitan tinggi sama sekali Akumulasi untuk waktu satu tahun, Jia Chong akhirnya mengumpulkan 60 hingga 70 poin Ditambah satu tahun ini bisa dibilang sia-sia Melihat Su Yu Chang, Siang Zhuang, orang-orang itu, semuanya menyusul dari belakang Dia benar-benar terbakar kecemasan Semua ini semua berkat Ye Yuan Oleh karena itu, dia selalu memperhatikan gerakan Ye Yuan Hari ini, dia akhirnya mendapat kesempatan Melihat Jia Chong, alis Ye Yuan berkerut Dan dia berkata dengan suara serius Jika kamu tidak ingin mencari kematian, enyahlah Jia Chong menggelitik saat dia mendengar dan berkata dengan mengejek Kekuatanmu juga berani sombong di hadapanku Aku tidak tahu, apakah anda pikir hari ini masih mengikuti tes Saat ini, apakah anda terburu-buru untuk pergi dan menyelamatkan lemak sialan itu He he, tidak perlu pergi lagi Dia berani memprovokasi keluarga Qin, jadi dia pasti sudah mati Dan anda, Ye Yuan, penghinaan yang anda bawa kepada saya Saya akan mengklaimnya kembali dengan bunga hari ini Anda juga akan mati tanpa keraguan hari ini Kau dan lemak berlemak itu bisa ditemani di jalan menuju neraka Petik 2 Ye Yuan khawatir tentang Little Fatih dan gugup karena khawatir di tempat pertama Namun, Jia Chong ini berlari untuk membanting ke ujung tombak Dia tersenyum dingin dan berkata, bodoh Anda bahkan tidak memahami musuh anda dan berani untuk berlari membunuh orang Karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka aku tidak keberatan mengirimmu juga Petik 2 Ekspresi Jia Chong berubah Tiba-tiba, embusan angin Yin bertiup melewati Dia belum menarik pedangnya, dan seluruh orangnya membeku Sosok Guiyun muncul di depan matanya Mata Jia Chong menatap Guiyun seperti piring lebar Jia Chong tidak pernah berpikir bahwa roh jahat bintang dua tahap akhir benar-benar diikuti oleh sisi Ye Yuan Dia tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar bodoh sampai ekstrim Itu benar-benar seperti yang dikatakan Ye Yuan Dia bahkan tidak tahu berapa banyak kartu truf yang dimiliki musuhnya dan datang untuk membunuh orang tanpa pertimbangan Jika ini tidak bodoh, lalu apa? Tetapi tepat pada saat ini, aura mengerikan turun dari langit Ekspresi Guiyun berubah, sosoknya mundur dengan eksplosif Dua sosok melintas dan diblokir di depan Jia Chong Ye Yuan, dia tidak tahu seluk-belukmu, tapi aku tahu Jadi kali ini, saya mengundang seorang penolong Petik 2 Yang berbicara tidak lain dan tidak bukan justru musuh bersumpah Ye Yuan Wang Song Di sisinya, dia bahkan membawa pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse yang lengkap Kamu Ye Yuan, saya sudah bersiap selama setahun penuh untuk menunggu Anda Hari ini, aku akhirnya bisa menyelesaikan misinya Mengatakan bahwa penyelesaian besar pembangkit tenaga listrik surga Glimpse Sejak saat itu, Qin nantian mengirim pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse yang lengkap untuk pengiriman Wang Song Tujuannya secara alami untuk menghabisi Ye Yuan Dengan dia berurusan dengan Guiyun, Ye Yuan mati tanpa keraguan Ketika Jia Chong melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata Hahaha, Ye Yuan, orang-orang yang kamu sakiti benar-benar tidak sedikit Kamu, orang seperti ini, bahkan jika aku tidak membunuhmu Kamu kesulitan untuk melarikan diri dari bencana juga Petik 2 Ye Yuan memandang Jia Chong seolah menatap orang bodoh dan berkata dengan sinis dingin Bodoh Orang-orang yang aku sakiti sedikit, tetapi teman-temanku juga tidak sedikit Hanya orang-orang bodoh sepertimu yang juga ingin membunuhku Petik 2 Ye Yuan tiba-tiba berteriak, ayo keluar Mungkinkah Anda hanya akan keluar setelah saya dibunuh oleh mereka Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!